Terima kasih telah menonton Dan persiapan untuk menerima hujan akhir Dan bersedia untuk menghadapi krisis di akhir zaman Saudara-saudara Kalau kita lihat Bahwa reformasi kesehatan ini Sangat erat dengan Krisis yang terakhir Yang dihadapi umat manusia di akhir zaman Sudah barang tentu Reformasi kesehatan itu Bukan hanya mengenai pertarakan Mengenai vegetarian Nutrisi Tetapi disana ada mengenai Udara yang bersih Istirahat yang cukup Berolah raga Sinar matahari Air minum Air bersih Yang cukup Dan yang paling penting adalah Percaya Kepada Tuhan Allah Sering Kita tidak melihat Benang merah Kaitan antara Reformasi kesehatan dengan Hujan akhir Orang mungkin berpikir Ini kan sekedar makanan Makanan yang Mana yang selera Mana yang enak Mana yang bisa dimakan Di dalam Masmur 67 Ayat 1 dan 2 Firman Tuhan berkata Untuk pemimpin biduan Dengan permainan Kecapi Masmur Nyanyian Kiranya alam Mengasihani kita Dan memberkati kita Kiranya ia Menyinari kita Dengan wajahnya Supaya Jalanmu Dikenal di bumi Dan keselamatanmu Di antara segala bangsa Ya Ayat 1 sampai 3 ya Die saving health Ya kalau dalam terjemahan Bahasa Inggris Bukan Keselamatan Tapi die saving Health Jalan-jalan Petunjuk tentang Kesehatan itu yang Juga Merupakan salah satu Cara Tuhan Menyelamatkan Um Tuhan Di akhir zaman Ya Supaya terbebas Dari segala Penyakit-penyakit Yang disebabkan Oleh masalah-masalah Pelanggaran Daripada reformasi Kesehatan Jangan lupa Pekerjaan Penebusan itu Adalah memulihkan Manusia Kepada Gambar Dan rupa Dan rupa Penciptanya Yang sudah barang tentu Sempurna Sehingga Perkembangan fisik Mental dan Kerohan Kerohanian Atau Jiwa itu Harus Selaras Dengan tujuan Ilahi Ya Tidak bisa Tidak seimbang Ya As a whole Kita sebagai manusia Tuhan ingin Memulihkan Ya Tuhan tidak hanya Memulihkan pikiran Kita Atau rohani kita Tuhan mau Memulihkan juga Tubuh Just money kita Ya Sebelum Diubahkan Kepada Tubuh yang bakar Patriarch and Prophets Halaman 68 But the plan Of redemption Had yet Brother And deeper Purpose Than the salvation Of man It was not For this alone That Christ Came to Bukan hanya Untuk Ya Supaya dosa-dosa Manusia diampuni Lalu Dibawa ke sorga The earth Ya Apa dikatakan Di sini The earth It was not merely That the inhabitants Of this little world Might regard The law of God As it should be Regard But it was Ya Ya To vindicate The character of God Jadi bukan Hanya Poin keselamatan manusia Tapi Bagaimana Meninggikan Karakter Allah Di hadapan Alam semesta Ya Patriarch and Prophets Halaman 68 Inilah tujuan Penebusan Lebih lanjut Desire of Ages Halaman 671 The Savior Came to glorify By the demonstration Of his love Ya Memuliakan Tuhan Juru Selamat Memuliakan Allah Bapak Dengan Demonstrasi Kasihnya So the spirit Was to glorify Christ By revealing His grace To the world Ya Demikian juga Roh itu Memuliakan Kristus Dengan menyatakan Kasih karunia Kepada dunia The very image of God Is to be Reproduced In humanity Gambar Allah itu Diciptakan kembali Dalam manusia The honor of God The honor of Christ Is involved In the perfection Of the character Of his people Ketika Umat Tuhan itu Memiliki karakter Yang disempurnakan Itu akan Memuliakan Allah Dan memuliakan Kristus Lebih lanjut Tema utama Alkitab Adalah Redemption plan Atau rencana Penebusan Pemulihan manusia Kepada gambar Rupa Allah From the first Intimation of hope In the sentence Pronounced in Eden Pengharapan yang pertama Kali disampaikan Taman Eden To the last Glorious promise Of revelation Sampai kepada Janji yang Ada di kitab Wahyu Kitab yang terakhir Dalam Alkitab They shall see His face His name Shall be in their foreheads Nama Allah itu Ada di Didi dahi mereka Wahyu 22 At 4 The burden of every book And every passage of the Bible Is the unfolding of this wondrous thing Setiap kitab Dalam kitab suci Ada 66 buku Perjanjian lama Dan perjanjian baru Memiliki satu Beban Untuk Meninggikan manusia Mengangkat manusia Dan juga mengenai Memulihkan manusia Kepada citra Allah Dan Dengan kuasa Allah Sehingga manusia itu Boleh Mengalami kemenangan Dengan kuasa Yesus Kristus 1 Korintus 15 Ad 57 Mari kita baca 1 Korintus Fasal yang ke 15 Sampai 57 Dikatakan disana Karena Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Karena itu Saudara-saudara aku yang kasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sibuk dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jerih payahmu Tidak sia-sia Jadi Untuk membuka Seluruh perbendaran sorga ini Yesus Dia memiliki Kunci tersebut Education Halaman 125 Sampai 126 Kalau kita lihat Lebih lanjut Dalam Satyohanes 2 Ayat 28 Hai anak-anak Tinggallah dalam dia Sehingga pada waktu Dia menampakkan dirinya Kita sudah bersedia Satyohanes 3 Satyohanes 3 Satyohanes 1 Lihat betapa kasihnya Allah itu Sehingga dia mau menyebut kita Anak-anak Allah Satyohanes 3 Dua Saudara aku yang kasih Sekarang ini kita adalah Anak-anak Allah Tetapi Kita tidak tahu Not yet appear What we shall be Masih samar-samar But we know That when he shall appear We shall be like him Ketika dia nyata Kelihatan Kita akan Menjadi seperti dia Satyohanes 3 3 And every man that Had this hope in him Memiliki pengharapan di dalam Dia Akan memurnikan dirinya Menguduskan dirinya Sama seperti Allah adalah kudus Inilah ayat-ayat Yang kita bisa Pelajari lebih lanjut Ya Di rumah Kita masing-masing Kejadian 1 Ayat 27 Kejadian 2 Ayat 24 Sampai 25 Kejadian 3 Ayat 8 Sampai 10 Dan kejadian 3 Sampai 15 Demikian juga kitab keluaran Daniel 2 Korintus 1 Korintus Dan kitab wahyu Ketika Adam Dibentuk Diciptakan Dijadikan Sesuai Dengan gambar Rupa Allah Adalah maksud Dan tujuan Allah That the longer Man live The more fully He should reveal Semakin lama Manusia itu hidup Maka semakin Dia Memancarkan Akan Karakter Allah Dengan lebih Baik lagi All his faculties Were capable Of development Kesanggupan Kesanggupan Itu berkembang Mampu diperkembang Their capacity And vigor Were continually To increase Semakin Meningkat Fast Was the scope Over for their exercise Glory is the field Open to their research Begitu banyak Hal-hal Yang akan mereka pelajari The mystery Of the visible Universe Alam semesta Yang dapat Terlihat The wondrous work Of him Which is perfect In knowledge Keajaiban Keajaiban Ciptaannya Invited Men Study Mengundang manusia Untuk Mempelajari Hal-hal tersebut Bayangkan Di dalam Education Halaman 15 Face to face Komunikasi manusia Dengan Allah itu Face to face Heart to heart Ini adalah Privilege yang luar biasa Sedangkan Dengan manusia Para pemimpin Pembesar Dengan Bapak Presiden Atau Dengan Pejabat PBB Kita bisa berbicara Face to face Itu merupakan Satu kehormatan Apalagi Dengan pencipta Kita Face to face Ini adalah Privilege Had he remained Loyal to God All this would be Have been His forever Seandainya Adam Dan Hawa setia Ini akan menjadi Kesempatan Menjadi Bahagian daripada Milik mereka Seumur hidup Selama-lamanya Untuk berkomunikasi Face to face Dengan Allah Throughout Eternal ages He would have Continue to gain New tracer Dan pertambahan Pengetahuan To discover Press spring Of happiness Akan ada mata air Suka cita And to obtain Clearer and clearer Conception Of the wisdom The power And the love Of God Sehingga mendapatkan Konsep Hikmat Kuasa Dan kasih Allah More and more Fully would he have Fulfill the objek Shape of creation More and more fully Dia akan lebih Merefleksikan Kemulian Allah Itulah dalam Kejadian Satu Ayat 27 Tapi kemudian Datang dosa Disobedience Tidak menurut Maka semuanya itu Rusak Rencana Allah itu Tubuh itu Semakin lemah Kemampuan mental Semakin lemah Kemampuan rohani Semakin kabur Dan akhirnya Harus mengalami Kematian Tanpa pengharapan Tetapi kasih yang tidak terbatas Itu membuat Satu rencana Untuk memulihkan Manusia kepada Gambar dan rupa Allah Memberikan kesempurnaan Ini adalah Pekerjaan Penebusan The object of education Tujuan dari pendidikan Dan the great Object of life Itulah sebabnya Dalam kitab keluaran 28 Ya itu adalah Tempat kita Mengingat Pencipta Menguduskan sahabat In the garden of Eden Sin had broken The face to face Relationship Between God and Human Maka Ketika komunikasi itu Sudah rusak Pencipta Membuat satu janji Covenant relationship With fallen humanity Dengan Proses Ya Itu dimulai Di Eden Ya Dan Beberapa abad Kemudian Ketika bangsa Israel Keluar dari Mesir Maka ada Sistem keabah Ya Sistem keabah Dan The sanctuary The stestifies God's unceasing Desire Maka sistem keabah itu Upacara-upacara keabah Menyampaikan Kerinduan Tuhan Untuk tetap Tinggal diantara umatnya Dan berkomunikasi Dengan umatnya Ya Kemudian Di dalam Daniel 8 14 Dan 2 Korintus 7 1 The temple of God Was open in heaven And there was seen In his temple The ark of Testament In the holy Of holies Dibilik yang maha kudus Ada Kabah Di sorga Ya Dan kemudian Disana diadakan Hari Pendamaian Untuk pembersihan Kabah itu ya Therefore the announcement That the temple of God Was open in heaven And the ark of his testament Was seen Pointing To the opening Of the most holy place Yaitu Tahun 1844 Yesus berpindah Dari bilik yang suci Ke bilik yang maha suci Dimana Yesus Memulai pekerjaan Pembersihan Kabah Dari semua Pencemaran moral Dan All need a knowledge For themselves The position And work Of their great high priest Semua kita harus mengetahui Great controversy Alaman Pars 88 Otherwise It will be impossible For them To exercise faith Kalau tidak Kita susah Untuk Melatih iman Yang sangat penting Untuk Kita boleh bertahan Pada posisi Dimana Tuhan Ingin kita berada Lima testimonis Halaman 575 All need to become More intelligent Harus lebih memahami Tentang pekerjaan Pendamaian Yang ada di Keabah sorga Ya Maka orang yang memahami Ini akan melakukan Satu pekerjaan Yang harmonis Ya Usaha-usaha mereka Akan mengalami Kesuksesan Kemudian Beralihlah Kepada Satu Korintus 3 ayat 16 Dan 17 Dan 2 Korintus 6 ayat 16 Dan seterusnya Those who are Living upon the earth When the intercession Of Christ Shall cease In the sanctuary above Are to stand In the sight Of a holy God Without a mediator Kita harus mengantisipasi Bagaimana ketika Christus meninggalkan Bilik yang mahasuci Jubah kita harus Kedapatan Spotless Tidak bercacat Sudah dimurnikan Dari setiap dosa Dengan rahmat Allah Harus menaklukkan Semua pertempuran Sampai pertempuran Yang terakhir Karena ketika Yesus pindah dari Bilik yang mahasuci Keluar dari bilik yang mahasuci Tidak akan ada lagi Pekerjaan Pengantara Tidak bercacat Tidak bercacat Ini lebih jelas Presented Dalam mesej Revelesion 14 LNJ Wagoner Mengatakan is Sangat bercacat iniquities therefore the very first work in the cleansing of the sanctuary was the cleansing of the people ya untuk menghuduskan umat-umat Allah ya the central theme of the Bible the theme about which every other in the world world cluster is the redemption plan pemulihan manusia signs of salvation is a grand theme ilmu keselamatan itulah tema dan kita suci the very essence of the gospel is restoration pemulihan keselamatan itu pemulihan he came to the world display the glory that man might be uplifted by his its restoring power bagaimana manusia dipulihkan kembali ini dalam kutipan pena inspirasi bahwa so the restoration of men from the defilement of sin must be thorough and complete bukan setengah tetapi sepenuhnya by infinite love and mercy the plan of salvation had been device the restore in men the image of smaker to bring him back to the perfection in which he was created this was to be the great work of redemption what does the health message health reform has to do with restoring the image of God in men apa yang harus dilakukan help body and mind let it ever be kept before the mind that the great object of hygienic reform is to secure the highest possible development of mind and soul and body jadi objek daripada reformasi adalah supaya perkembangan pikiran dan tubuh dan rohani itu maksimum ya he who cherished the light which God has given him upon health reform has important aid in the world of becoming sanctified through the truth and fit for morality mereka yang mendapatkan pekabaran mengenai reformasi kesehatan ini mendapatkan bantuan dorongan bantuan dorongan booster untuk pekerjaan pengudusan ya through the truth and cocok untuk kebakaan immorality ya dan dikatakan disini God requires all who believe the truth to make special preserving effort to place themselves in the best possible condition of body health for a solid important work is before us to persiapkan tubuh kita ini untuk pekerjaan yang bukan sembarangan bukan main-main di hadapan kita health of body and mind is required for this world it is essential to to healthy religious experience to advancement in the Christian life and for progress in holiness progress in holiness as in the head and is the the hand of or food to the human body pertanyaan is the health message salvation apakah pekabaran kesehatan itu adalah mengandung dampak keselamatan the light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world bukan hanya keselamatan kita saudara tetapi juga di dalam keselamatan umat manusia ya Council on Doubter halaman part 61 kita akhiri dulu disini nanti kita masuk ke part 2 dan part 3 ya ya kiranya Tuhan boleh menolong masing-masing umat Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaan pemulihan ini sehingga kami boleh dipulihkan kepada gambar dan rupa Allah terpuji terpulia namamu di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa amin